Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Kevin De Bruyne mengatakan, pemain Manel City terlalu sibuk buat bahas treble. Playmaker Manchester City, Kevin De Bruyne menegaskan bahwa dia dan rekan-rekannya terlalu sibuk untuk membahas peluang City merengguh treble. Manchester City dalam beberapa pekan terakhir menjadi salah satu klub yang ramai dibicarakan karena mereka punya peluang untuk merengguh treble yang pertama dalam sejarah The Citizens atau menjadi yang kedua di sepak bola Inggris setelah Manchester United di tahun 1999. Meski ramai dibicarakan oleh banyak orang, namun Kevin De Bruyne justru mengakui bahwa dia dan rekan-rekannya jarang membahas hal itu karena terlalu sibuk mempersiapkan pertandingan. Saya merasa ada banyak pembicaraan di luar, tetapi saya tidak merasa di dalam tim kami sering membahasnya. Saya tidak berpikir, dengan program yang kami miliki, kami dapat membicarakan semua hal tersebut dan terkadang Anda hanya ingin 100% fokus pada pertandingan berikutnya. Kami memiliki pertandingan setiap 3 hari dan Anda hanya bisa melakukan pekerjaan Anda sebaik mungkin. Kami memahami situasinya, namun saya rasa hal tersebut tidak mengubah tim ini, yang mana hal tersebut adalah sesuatu yang bagus. 5 calon pelabuhan baru Lionel Messi pada musim panas 2023, nomor 1 calon juara Liga Inggris musim ini. Terdapat 5 calon pelabuhan baru Lionel Messi pada musim panas 2023 yang menarik untuk diketahui. Iya, Messi memang dikabarkan akan meninggalkan Paris Saint-Germain PSG pada akhir musim. Isu itu terdengar kencang karena baik Messi dan PSG sejauh ini belum membicarakan terkait perpanjangan kontrak. Padahal kontrak Messi di klub berjuluk Les Parisiennes itu hanya sampai akhir Juni tahun 2023 saja. Berikut 5 calon pelabuhan baru Lionel Messi pada musim panas 2023. 5. Barcelona Barcelona diisukan tertarik untuk menampung kembali Messi jika memang benar-benar berpisah dengan PSG. Barcelona membuka tangan mereka lebar-lebar supaya legenda hidup tim tersebut bisa kembali main di Camp Nou. Messi pun dikabarkan cukup tertarik kembali ke Barcelona. Ia bahkan dilaporkan rela memangkas gajinya agar masuk dengan kondisi perekonomian Barcelona saat ini. 4. Newcastle United Sebagai salah satu klub terkaya di dunia, Newcastle United memiliki kans yang besar untuk merekrut Messi. Dengan dana dari Arab Saudi, Newcastle jelas mampu membayar gaji kapten timnas Argentina itu yang memang amat tinggi. 3. Al-Hilal Banyak yang masih ingin melihat persaingan antara Messi vs Cristiano Ronaldo. Klub Arab Saudi, Al-Hilal pun berkesempatan untuk mewujudkannya karena tim tersebut tertarik memboyongnya. Andai benar terjadi, maka Messi berpeluang berjumpa lagi dengan Ronaldo yang saat ini berseragam Al-Nassar. 2. Inter Miami Seperti kebanyakan pesepak bola Eropa, Liga Amerika Serikat menjadi sebuah destinasi sebelum memutuskan pensiun. Messi pun bisa jadi mengikuti tradisi tersebut, apalagi Inter Miami dikabarkan memang tertarik dengan pemain asal Argentina tersebut. Tim yang dimiliki oleh David Beckham itu pun sudah mencoba mendekat Messi beberapa kali. Meski selalu gagal, Inter Miami diprediksi mungkin saja berhasil membujuk Messi di musim panas 2023 nanti. 1. Manchester City Tentu menarik melihat pemain yang dijuluki GOAT, greatest of all time, bisa bermain di Premier League, kompetisi yang disebut paling kompetitif di dunia. Selain Newcastle, Manchester City pun diisukan tertarik memboyong Messi. Man City pun memiliki peluang yang amat besar untuk merekrut Messi, hal itu karena klub tersebut memiliki Joseph Guardiola. Baik Messi dan Guardiola dikenal amat dekat ketika kedua pihak bekerja sama di Barcelona. Messi bisa dibilang memainkan sepak bola terbaiknya di bawah pengawasan Bosman City saat ini, mencetak 211 gol yang mengejutkan dalam 219 penampilan selama tugas pemain Spanyol itu di Camp Nou. Terima kasih telah menonton!